Untuk membahas tentang inskip sendiri itu sebenarnya sudah bisa, satu kali pertemuan itu sudah bisa, tapi kurang intensif, agak cepat. Tapi insya Allah di kali ini kita akan bahas sesuai dengan permintaan teman-teman. Jadi nanti berapa pertemuan itu tidak bisa kita kira ternyata. Karena nanti di sesi-sesi yang kita bahas itu kan ada pertanyaan. Jadi buat materi kita mungkin bisa lebih lama, mungkin lebih cepat, dan sebagainya. Karena teman-teman sudah pada bisa desain semuanya, sudah pernah gunakan inskip semuanya, Jadi kemungkinan besar pertemuan kali ini kita ini lebih cepat. Karena dilihat dari kemarin, teman-teman sudah pada paham. Mungkin nanti yang paling penting adalah di bagian kita langsung praktik membuat ilustrasi, membuat poster, membuat logo, dan sebagainya. Disitulah inti dari belajar kita. Sekarang kita kan masih perkenalan agar nantinya ketika kita membuat logo itu tidak lagi asing dengan fitur-fitur yang telah kita bahas sebelumnya. Nah mungkin untuk membahas tentang toolbox ini, mungkin empat kali pertemuan, tiga pertemuan itu sudah selesai. Nah berikutnya barulah kita ke materi tentang menu-menu yang sering kita pakai. Kemudian error-error yang biasa kita temukan ketika kita mendesain dan solusinya seperti apa. Nah mungkin itulah kelebihan kita ketika kita mengikuti kelas beda dengan kita lihat tutorial di Youtube. Di Youtube itu kan kadang-kadang materinya sudah tidak continue. Jadi kadang-kadang ingin bahas ini, ya sudah bahas ini saja. Nah mungkin bisa kita mulai ya. Nanti yang belakangan bisa nyusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran, jazakullah khairan buat teman-teman yang telah sudi mengikuti kelas kedua ini. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bezir. Tentang bezir, pensil, dan juga draw bezir. Nah ini sering kita gunakan untuk kita membuat gambar berupa ilustrasi teman-teman ya. Nah langsung saja kita buka inskipenya di sini. Dan untuk kali ini teman-teman ya, untuk tema inskipenya saya sendiri sudah saya kembalikan ke tema asalnya. Jadi temanya hitam putih dan terlihat ikonnya masih sangat jadul. Dan inilah standar dari tampilan inskipenya sendiri. Kalau teman-teman gunakan versi yang drag ataupun yang gelap, ya boleh juga. Tapi tidak jauh beda seperti ini.